Shalom saudara semua Hari ini kita akan membahas dengan berjudul Apakah aku keturunan kain atau keturunan set? Apakah aku keturunan kain atau keturunan set? Di keluarga Adam terjadilah peristiwa yang mengenaskan yaitu kain membunuh habel adiknya tetapi Allah memberikan set sebagai ganti habel yang dibunuh Nah semenjak itu lahirlah keturunan-keturunan bagi kain dan keturunan-keturunan bagi set Keturunan-keturunan bagi kain, keturunan garis keturunan kain yang meninggalkan Allah dan garis keturunan set yang saleh Lalu terjadilah dengan jelas garis keturunan kain dan garis keturunan set dan keduanya terus tampak sebagai suatu arsuruhani di keseluruhan Alkitab Karis keturunan kain ini dicatat di kejadian pasal 4 ayat 16 sampai 24 Lalu garis keturunan set dicatat di kejadian pasal 4 ayat 25 sampai 26 dan pasal 5 ayat 1 sampai 32 Di taman Eden, Adam menerima perkataan ular sebagai Allah yang baru Dan semenjak itu berlangsunglah sejarah untuk memisahkan atau mencabut Allah yang baru, Allah yang lain tersebut Dan setelah tiba di waktu akhir, kedua ars tersebut akan terbagi secara total Wahyu 22 ayat 11 Maka di kesempatan ini kita akan membahas tentang apa bedanya dua garis keturunan tersebut Dan kita termasuk yang mana Yang pertama, permulaan mereka berbeda Permulaan dua garis keturunan itu berbeda Sangat penting bagi kita untuk mengotaui bagaimana kedua hasil sila tersebut dimulai Besar kemungkinan jika permulanya salah Maka selanjutnya semuanya salah Beberapa waktu yang lalu Seperti yang saudara ketahuan Mesin penjelajah NASA mendarat di daratan Mars kan Dan saudara tahu presentase keberhasilannya itu seperti apa Presentasenya seperti menembak peluru dari Seoul Korea Untuk mengenai target ukuran kertas HWS di New York Kota New York, Amerika Jadi kalau mau kirim mesin penjelajah dari bumi ke Mars Harus itu amat sangat teliti semua perhitungannya kan Nah jika begitu Iman kita yang mau tiba di kerajaan Allah pun Haruslah lebih-lebih teliti lagi Lebih-lebih akurat lagi Jika lihat di Wahyu 22 ayat 11 Di hari akhir Akan terbagilah dua garis Yaitu ada orang yang tidak benar Dan tidak benar dan najis Juga ada orang yang benar dan kudus Dua Timodius 3 ayat 13 Dua Timodius 3 ayat 13 Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat Mereka menyusatkan dan disesatkan Jika permulanya salah Maka akan menjadi yatim piatu di alam semesta Menjadi seperti mesin penjelajah Yang melayang-layang begitu saja di udara Di antariksa Yuda 1 ayat 13 Mereka bagaikan bintang-bintang Inggrisnya wandering stars Bintang-bintang yang berkelana Yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman Untuk selama-lamanya Itu sebabnya permulaan itu penting Permulaan itu penting Apapun itu Kita harus mulai dengan baik Saya harap saudara-saudara memulai hari Dengan berdoa dan bersandar pada Tuhan Kata pendeta berampak Doa subuh itu bagaikan kunci yang membuka pintu berkat Untuk hari itu Ketika memulai suatu pekerjaan yang baru pun Saudara mulailah dengan bersandar pada Tuhan Permulaan bisnis Atau ketika mulai belajar di sekolah Mulailah dengan berdoa pada Tuhan Poin 1 Karis keteran kain dimulai dengan meninggalkan Allah Karis keteran kain dimulai dengan meninggalkan Allah Ketika keteran kain dicatat Apa yang isi pertama yang muncul? Kejadian 4 ayat 16 Kejadian 4 ayat 16 Lalu kain pergi dari hadapan Tuhan Dan ia menutup di tanah Nod Di sebelah timur Eden Jadi semenjak itu Karis keteran kain dicatat sebagai silsilah Yang tidak ada hubungannya dengan Allah Dengan kata lain Mereka dimulai sebagai orang yang percaya Lalu menjadi jauh dari Allah Dengan menuju pada orang seperti itu Dikatakan di Alkitab Bahwa itu adalah Kayak pelacur orang yang berjina Yakubus 4 ayat 4 2 Timudius 4 ayat 10 Other Therese Ya itu berjina Maksud 73 ayat 27 Maksud 73 ayat 27 Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa Kau binasakan semua orang yang berjina dengan meninggalkan engkau Kalau begitu Ungkapan meninggalkan Allah Maksudnya apa yang pergi dari Allah Hati saudara Yeremia 17 ayat 5 Yeremia 17 ayat 5 Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang Yang hatinya menjauh daripada Tuhan Yeremia 12 ayat 2 Memang selalu engkau di mulut mereka Tetapi jauh dari hati mereka Saya harap Mulut saudara selalu dekat pada Tuhan Hati pun dan hati pun dekat dengan Tuhan Ketika hati meninggalkan Allah Di saat itulah ketragisan dimulai Misalnya Hati kita itu tidak kelihatan kan Masalahnya saudara Masalahnya Hati kita itu tidak kelihatan kan saudara Maka kita dibohongi oleh diri sendiri Oleh karena itu Tidak ada cara lain untuk menguji diri Apakah diri kita ada di dalam Iman atau di luar iman Tidak ada cara lain Hanya apa? Hanya menguji diri kita Apakah diri kita ada di dalam iman Atau di luar iman Jika kita lihat kitab Tawarik Di perjuangan lama Kehidupan rumah Israel Dikotori oleh dosa dan penyembah Merah lah Dengan demikian Mereka menerima kutuk Dan penderitaan Lalu Dan apa penyebab mendasarnya? Itu semua dimulai dari mereka Meninggalkan Allah Sebaliknya Jika kembali kepada Tuhan Berkat Damai Dan kebahagiaan Akan dipulihkan Semoga kita semua Jika kita ada di posisi yang berubah dosa Segera kembali kepada Tuhan Maka segala berkat damai Dan kebahagiaan Yang disiapkan Disediakan Tercurakan pada saudara semua Poin dua Karis keturan sehid dimulai dari Allah Karis keturan sehid dimulai dari Allah Adam yang Allah ciptakan Memperankan sehid di usia 130 tahun Nah Karis keturan sehid yang berlanjut dari Adam Permulanya adalah Allah Permulanya adalah Tuhan Allah Kejadian 5 ayat 1 sampai 3 Lukas di Lukas pasal 3 ayat 38 Juga dikatakan demikian Anak Enos Anak sehid Anak Adam Anak Allah Anak Allah Adam itu anak Allah Allah Adam sehid Nah Lalu pada zaman nu Nu generasi ke 10 dari Adam Siapakah orang-orang yang dipanggil sebagai anak-anak lelaki Allah Mereka adalah orang-orang dari karis keturunan sehid Jadi kayak seperti ini Adam Allah Memperankan Allah Adam Sehid kain Sehid itu disitu ada nu Itu anak-anak lelaki di zaman itu Lalu karis keturunan kainnya Ada anak-anak Anak-anak perempuan lelaki Anak-anak perempuan manusia Anak-anak perempuan manusia Nah Jika mendekat pada Tuhan Dan terus sambung pada Tuhan Apakah akan menerima berkat atau tidak Malsemur 73 ayat 28a Dikatakan Tetapi aku Aku Suka dekat pada Allah Aku suka dekat pada Allah Good Atau bagus Atau diberkati Dikat pada Tuhan Dikatakan di Roma 11 ayat 36 Bahwa Segala sesuatu berasal dari Tuhan Allah Kalau begitu Berkan materi pun Datang dari Tuhan Sebagai referensi Yohanes 1 ayat 3 Ibrani 11 ayat 3 Pertanyaannya Saudara-saudara Siapakah orang yang dimulai dari Tuhan Dan tersambung dengan Tuhan Ia adalah Orang yang dekat pada firman Orang yang dekat pada firman Yohanes 15 ayat 4 Tinggallah di dalam aku Dan aku di dalam kamu Yesus berkata demikian Tinggallah di dalam aku Dan aku Di dalam kamu Lalu ayat 7 Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Nah Berarti Tuhan tinggal di dalam kita Artinya Firman tinggal di dalam kita Maka saudara Jika firman tinggal di dalam kita Kita akan menghasilkan Banyak buah Seperti yang dikatakan Yohanes 15 ayat 5 A Tetapi Lalu ayat 5 B Dikatakan Barang siapa Tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berubah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat Berubah Berubah apa-apa Maksimur Maksimur 1 Ayat 1-3 Berubah Berubah Orang yang Kesukaannya Ialah Taurat Tuhan Dan yang Merenungkan Taurat itu Siang dan Malam Taurat Tuhan Kalau di perenjalan lama Taurat Tuhan Itulah firman Tuhan Nah lalu Saudara Siapakah Siapakah Orang yang dimulai Dari Tuhan Dan tersambung Dengan Tuhan Ia adalah orang yang Berdua Ia adalah orang yang Berdua Ulangan 4 ayat 7 Sebab bangsa Dikatakan Sebab bangsa besar Manakah yang Mempunyai Allah yang Demikian Dekat Kepadanya Sekali lagi Mempunyai Allah yang Demikian Dekat Kepadanya Seperti Tuhan Allah kita Setiap kali kita Memanggil Kepadanya Nah dikatakan Kapan Allah Akan Mendekat Kepada kita Setiap kali Kita Memanggil Kepadanya Atau Dengan kata lain Setiap kali Kita berdua Itu sebabnya Saudara-saudara Kita harus berdua Supaya Allah Mendekat pada kita Doa yang kita Naikkan Yang bukan Sesuai dengan Hawa nafsu Melainkan Sesuai Kehendak Allah Tidak akan Terbang Hilang Nenya Di udara Begitu saja Semuanya Akan Diisikan Kedalam Mana Kedalam Tempain Emas Lalu Dibawa Kehadapan Takta Allah Wahyu Pasal 5 Ayat 8 Pasal 8 Ayat 3 Sampai 4 Lalu Dan Malaikat Akan Menuangkan Tempain Dua kita Di hadapan Allah Dengan Begitu Tuhan Allah Akan Menganalisa Satu Per satu Dua kita Dan Mendengarnya Saya Harap Agar Saudara-saudara Selalu Memulai Dengan Doa Lalu Hidup Dengan Firman Dan Doa Yang kedua Kita Lihat Cara hidup Yang saling Berbeda Cara hidup Dua garis Ketoran Itu Yang saling Berbeda Poin Satu Garis Ketoran Kain Pusat Kehidupan Mereka Adalah Diri Mereka Sendiri Pusat Kehidupan Mereka Adalah Diri Mereka Sendiri Apa Target Kehidupan Mereka Yang Mereka Kejar Itu Adalah Kesuksesan Dan Kebahagiaan Manusiawi Setelah Kain Pergi Dari Hadapan Allah Apa Yang Pertama Tama Ia Lakukan Ya Bukannya Mendirikan Gereja Melainkan Membangun Kota Pertama Nah Di Hari Ini Pun Kan Di Perusahaan Perusahaan Yang Namanya Pakai Nama Orang Nama Orang Atau Toko Kan Seperti Demikian Kain Memberi Nama Kota Sesuai Dengan Nama Anaknya Kejadian 4 Ayat 17 Masalahnya Apa Motivasi Dan Tujuan Kain Membangun Kota Mereka Hendak Melindungi Diri Mereka Dan Mencari Nama Untuk Diri Mereka Pada Zaman Lamek Generasi Ketujuh Dari Adam Prestasi Mereka Memuncak Anak Anak Lamek Sukses Dan Hebat Di Bidang Masing Masing Mereka Kita Lihat Yabal Yabal Menjadi Bapak Dari Segala Peternak Kejadian 4 Ayat 20 Akar Kata Yabal Terdiri Dari Huruf Tangan Menggiring Sapi Dan Rumah Tangan Menggiring Sapi Dan Rumah Ini Jadi Yabal Yabar Lalu Berkembang Menjadi Kata Aliran Air Yesaya 30 Ayat 25 Arti Yabal Adalah Menuntun Menarik Pindah Atau Datang Mencari Tempat Yang Basah Artinya Seperti Yabal Dapat Kita Bayangkan Rupanya Yang Berkeliling Menggiring Menggiring Sapi Untuk Mencari Aliran Air Dan Memberi Sapi Makan Rumput Lalu Pulang Rumah Pulang Kembali Seiring Zaman Berubah Tiap Tiap Waktu Industri Utamanya Terus Bergantikan Saudara Kalau Di zaman Sekarang Ini Apa Bidang IT Atau AI Hal Itulah Yang Melambung Sebagai Industri Inti Tetapi Di zaman Yabal Industri Utamanya Itu Apa Peternak Ternak Itu Dihitung Sebagai Harta Nah Tetapi Yabal Menjadi Yabal Menjadi Masalahnya Yabal Menjadi Pobis Ini Sebesar Dengan Berpaling Dari Allah Lalu Kita Lihat Yubal Yubal Menjadi Bapak Dari Semua Orang Yang Memainkan Kecapi Dan Seruling Kejadian 4 Ayat 21 Arti Yubal Adalah Buni Atau Musik Buni Yang Menyenangkan Atau Fantastis Lalu Seruling Bahasa Ibraninya Uga Akar Katanya Berarti Mengandung Nafsu Birahi Dengan Kata Lain Ia membuat Musik Yang Berhubungan Dengan Kesenangan Seksual Zaman Sekarang Ini Pop Kulturnya Sangat Berkembang Sehingga Ada istilah Perang Entertainment Perusahaan Entertainment Yang Mengeluarkan Bintang Bintang Atau Artis Sepun Banyak Yang Menjadi Perusahaan Bersekala Global Ada Perusahaan Entertainment Yang Top Di Korea Yang Pemasukannya 30-40 Triliun Per tahun Tapi Masalahnya 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 Musik Yubal Itu Musik Seperti Apa Musiknya Bukanlah Musik yang Memuji Allah Melainkan Musik yang Dari Kenikmatan Dan Kesenangan Hari ini Pertanyaannya Hari ini Pujian yang Seperti Apakah Yang sedang Kita Nyanyikan Dan Bagaimana Kita Sedang Menikmatinya Atau Mendengarnya Kita Tidak Boleh Nyanyi Atau Dengar Hanya Karena Melodi Lagu Atau Suara Orang Yang Bagus Saja Motivasi Pujian Itu Harus Hanya Memuji Allah Saya Harap Agar Hari ini Meskipun Saudara-saudara Berbisnis Dunia Mencari Uang Atau Melakukan Apapun Semuanya Harusnya Untuk Memuliakan Tuhan Harusnya Untuk Memuliakan Tuhan Ya Sekali lagi Meskipun Saudara Borebisnis Dunia Mencari Uang Atau Melakukan Apapun Melakukan Kerja Apapun Janganlah Diri Saudara Yang menjadi Pusannya Melainkan Lakukanlah Dengan Menyambut Tuhan Pada Pusannya Hari ini Kita Merenungkan Sampai Disini Dan kita Akan Lanjut Di Pelajaran Yang Berikutnya Saya Harap Agar Dalam Segala Hal Setiap Hari Saudara-saudara Memulai Dengan Allah Dan Juga Saya Harap Dan Saya Berharap Saudara-saudara Menjadi Manusia Yang Diberkati Yang Merencanakan Sesuatu Dengan Berpusat Pada Allah Dan Menjalankannya Amin Mari kita Berdoa Bapak Bapak Baik Kami Mengucap Syukur Kiranya Bantulah Kami Agar Kami Tidak Berdiri Di Garis Keteran Kain Hatinya Yang Pergi Meninggalkan Allah Tolonglah Agar Kami Berdiri Di Garis Keteran Set Yang Selalu Dimulai Dari Allah Memulai Dengan Tuhan Dan Hidup Dengan Berpusat Pada Tuhan Dengan Meninggikan Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Tuhan Memberkati